Hai, nama saya Ika Heidi Mediani, biasa dipanggil dengan Hana Ika. Umur saya 27 tahun, saya lulusan Lasal Kulit Internasional di Surabaya, mengambil program Fashion Designer, lulus tahun 2012. Saya memilih Fashion Design karena dari dulu itu cita-cita saya dan impian saya sejak kecil. Saya memilih Lasal, Lasal Surabaya, karena saya melihat rata-rata lulusan di Lasal itu orangnya setelah keluar dari Lasal menjadi seorang desainer profesional. Kegiatan saya sekarang, saya masih kuliah di Lasal, mengambil program jurusan Fashion Designer, tetapi juga sering ikut-ikut show di luar juga, seperti di Jakarta, di Surabaya. Proyek yang sudah pernah saya buat, contohnya seperti yang di belakang ini, ini adalah body evolution, saya mengambil sisi misterius, saya terinspirasi dari sosok orang yang misterius, tapi juga saya mengambil dari tema Jepang, Jepang dan juga kita bermain dengan cutting di sini. Konsepnya kita lebih ke ini ya, body evolution, konsepnya lebih ke volume badan ya, dibuat lebih dari tidak sesuai dengan volume badan yang asli. Pengerjaannya hanya dua minggu, seperti baju di sebelah saya ini, saya mengikuti Raden Saleh Goes to Fashion yang diselenggarkan di Jakarta waktu itu. Kita membuat tentang Raden Saleh, jadi biasanya orang-orang membuat tentang Raden Saleh, kita mengambilnya kan selalu sosok Raden Salehnya. Saya disini mengambil dari arsitekturnya dan interiornya, yang tidak pernah dibikirkan oleh orang lain. Untuk yang ini, saya pengerjaan satu bulan. Yang ini juga sama juga, saya juga dari finalis juga waktu di Jakarta, saya membuat ini juga satu bulan. Ini saya kombinasi dari yang sebelah kiri, kita bikin kan Raden Saleh, biasanya kita kolonial, zaman kolonial Belanda. Tapi saya padu padankan dengan Eropa dan Indonesia. Jadi sebelah kanannya kita bikin ke arah kebaya, sebelah kirinya kita bikin ke arah yang modern. Kendala yang saya alami waktu saya membuat proyek ini adalah, pertama kita mengerjakannya harus dengan tangan, handmade semua. Dan yang kedua, dengan bagian pola yang sangat rumit, yaitu kita menyatukan pola sebelah kiri, yaitu pola baju blues dengan yang kanan, kita bikin dengan kebaya. Itu kita untuk mematchkan itu sangat susah sekali. Achievement yang saya sudah peroleh waktu di Lasal, yaitu waktu pertama, saya juara tiga, ini membuat baju dari sarung. Yang juara dua, saya membuat baju, yaitu avant guard, yaitu saya membuat baju dari selang, dan selangnya itu ada airnya bisa berjalan. Dan yang ketiga, saya pernah juara dua juga, menswear, yaitu pakaian laki-laki. Dan saya juga memenangkan JF3, itu juara dua. JF3 itu Jakarta Food and Festival, kita membuat suatu baju, yaitu karnaval. Saya bertemakan diversity of reog, yaitu keanekaragaman reog. Waktu itu saya di Jakarta, sangat susah bawanya, itu sangat-sangat besar sekali. Itu saya juara dua. Cita-cita saya setelah dari Lasal, yaitu saya gak mungkin mau menjadi seorang desainer yang hanya selalu mengukur pelanggan setelah hari. Yaitu saya harus punya brand sendiri. Saya harus punya dua brand, yaitu satu brand, yaitu brand how to putur, yaitu terima pesanan dari orang. Tapi untuk yang satunya, saya harus punya second line, yaitu brand seperti Zara ataupun Mango. Itu impian saya. Terima kasih. Terima kasih.